Intro Setelah sempat vakum di tahun 2020 dan dilaksanakan secara daring di tahun 2021 Festival Musik Tahunan Yogyakarta Pasar Keroncong Kota Gede kembali digelar di tahun 2023 Berlangsung di seputaran Pasar Kota Gede yang dulu dikenal sebagai Kawasan Kerajaan Mataram pada gelaran ke-8 kali ini Pasar Keroncong Kota Gede didominasi oleh kaum muda baik penyelenggara maupun partisipannya Melibatkan 13 komunitas Keroncong Pasar Keroncong Kota Gede 2023 mengangkat tema Manunggaleng Kawulo Keroncong yang membawa harapan mampu menjadi ruang berkumpul bertemu dan berekspresi bagi para musisi Keroncong baik tua ataupun muda Pasar Keroncong Kota Gede 2023 ini didanai oleh Dana Istimewa Yogyakarta dan juga Dispar DIY atau Dinas Pariwisata DIY Pasar Keroncong 2023 ini sedikit berbeda dengan tahun lalu karena memang untuk tahun ini yang megang anak-anak muda anak-anak muda dimana muda-mudi itu yang berbakat Pasar Keroncong 2023 ini dengan tewa Manunggaleng Kawulo Keroncong Manunggaleng Kawulo Keroncong itu untuk tahun ini kami sedikit berbeda dalam arti berkolaborasi dengan artis yang sedikit punya nama dan memang basicnya itu Keroncong khususnya generasi muda Adanya event ini kan jadinya memperkenalkan roti kembang warunya ya jadinya orang kan semakin mengemal semakin apa ya tahulah kalau di Kota Gede itu ada oleh-oleh selain apa ya kalau hidupnya kan terkenalnya ya berarti kalau Kota Gede ada kembang waru jadinya anak muda jadi tahu oh ternyata disini ada roti ini gitu jadinya seneng lah adanya ini kan jadi omset juga lumayan Gelaran Pasar Keroncong Kota Gede 2023 juga mendapat apresiasi dari penjabat Wali Kota Yogyakarta Singgiraharjo ia menilai kegiatan inovasi yang digagas oleh Mendiang Jaduk Ferianto ini merupakan kegiatan yang cukup unik karena menjadi salah satu wujud lahirnya Keroncong di Indonesia dan diselenggarakan di Ganggang Kecil Padat Penduduk saat ini eksistensi Pasar Keroncong Kota Gede masih terus lestari yang kepemimpinannya diteruskan oleh Natsir seorang seniman lokal yang berperan sebagai ketua Pasar Keroncong Kota Gede Jadi yang belum tahu Pasar Keroncong Kota Gede ini penggagasnya adalah Almarhum Jaduk Ferianto dan apa Pak Pumis ya? Teguh Raharjo seorang sinias yang sangat terkenal dulu saya pernah menemani di Pasar Legi di sini panggungnya cukup besar ini Mas Ademas Jaduk dan Mas Teguh Raharjo hujan rintik-rintik waktu itu dan ini adalah dilanjutkan oleh Mas Nasir dan kita tahu bahwa Kota Gede ini merupakan cikal bakalnya Keroncong yang ada di Jogja, Kota dan Mari ini adalah menjadi bagian dari pelestarian kita karena musik Keroncong itu adalah musiknya old yang menarik dari Pasar Keroncong Kota Gede kali ini terdapat tiga panggung berbeda yakni panggung Sopingen yang diisi oleh penampilan lima lagu dari SMM Yogyakarta panggung kedua adalah panggung kantil yang dibuka dengan penampilan miraswara disusul penampilan kolaborasi bersama Tony Konde Sarlegi dan ditutup dengan penampilan koncok keroncong dipanggung kanjangan atau panggung utama menampilkan tiga wanita cantik yang memainkan sitar sembari bersenandung keroncong dilanjutkan penampilan kocak Joharini bersama Tio Satrio yang sangat menghibur malam itu karena keunikannya pasar keroncong kota gede dinilai tidak hanya menjadi sebuah tontonan namun lebih dari itu dapat menjadi alternatif atraksi wisata yang edukatif sekaligus bisa memberikan hiburan bagi masyarakat luas dari Yogyakarta Olivia Rianjani Adi TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!